Minta masyarakat dan wartawan untuk hati-hati membaca tulisan Bu Nevi, apakah Bu Nevi hati-hati juga ketika menulis itu? Nah, itu kan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita dalam UWA itu ada metode, karena kita kan dalam melakukan interaksi itu matemati, apalagi kalau kita mencari dekat, apalagi aneh dengan itu, kita dekat tadi, nah pada saat itu kedua-dua juga di metode kita nggak tahu juga, apa yang di selama jam, oke, tiba-tiba, gitu. Oke, Bu Andre, katanya Anda dekat dengan Bu Nevi, yang kami tahu sebenarnya kan sama-sama di Komisi 6 DPR, kenapa urusan ini bisa langsung membesar seperti ini, kok tidak diobrolin dulu, kan atau sesama anggota Komisi? Ya, saya tidak ada urusan, Bu Nevi, yang kami lakukan, DPD Gerindra Sumbar, menangkap keresahan, kegelisahan dari masyarakat Sumatera Barat, yang melihat perilaku dari Pak Gunur Sumatera Barat, yang hampir setiap bulan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, bahkan ada satu bulan bisa dua kali ke luar negeri, ini kan menimbulkan keresahan, APBD Sumatera Barat itu kecil, tiba-tiba Pak Gubernur hampir tiap bulan ke luar negeri, dan tidak pernah menceritakan, menginformasikan kepada masyarakat, katanya mencari investor, tapi tolong sampaikan kepada publik, ini loh investor yang datang, karena perjalanan dinas saya hampir tiap bulan ke luar negeri. Jadi kami hanya melaksanakan tugas, menyerap, mendengar, aspirasi masyarakat Indonesia, lalu DPD Gerindra, melalui fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat, berencana melakukan interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Barat, yang mempergunakan APBD Sumatera Barat untuk keluar negeri. Sebelum kita masuk ke initas, soal inisiasi interpelasi itu, saya mau tanya terlebih dahulu, kalau Bu Nefi menulis seperti ini, Anda merasa terancam? Ya, jadi saya tahu pesis, karena saya dari grup WhatsApp itu, jadi yang bersangkutan, mungkin emosional, lalu menurut saya melakukan tulisan itu, WhatsApp yang mungkin terindikasi intimidasi terhadap saya, ya mungkin beliau emosional. Jadi Anda merasa terintimidasi? Ya, kalau saya, agak menarik ya, saya ini tahun 2014 Mbak Sofi, sampai 2019, hampir setiap hari menkritik Presiden Jokowi, belum pernah saya diancam ditembak. Nah, tiba-tiba ada penguasa lokal, ya, penguasa lokal di Sumatera Barat, yang mungkin terganggu ya, dikritikan ini, atau tidak siap dikritik, tiba-tiba mengeluarkan lontaran yang menurut saya ada indikasi mengintimidasi saya. Mungkin saya maklumi, beliau bersangkutan emosi pada langgota di PRRI. Nah, padahal seharusnya beliau tidak usah mendakami dengan emosi, karena yang kami lakukan adalah hak konstitusional mempertanyakan Pak Gubernur Irlong Prekno, ya, yang menggunakan APBD, semua terlalu wajar orang bertanya. Jadi, seberapakah seringnya Gubernur ini berpergian ke luar negeri, sehingga sampai kemudian Anda menginisiasi untuk interpelasi? Ya, hampir tiap bulan. Anda punya datanya? Hampir tiap bulan. Kita punya data, makanya kita ingin melakukan interpelasi. Hampir tiap bulan, dari sebulan sekali? Ya, hampir tiap bulan. Bahkan saya kasih tahu nih, supaya publik tahu. Sumatera Barat, saat ini dalam kondisi bencana di Solok Selatan, sudah dua minggu. Solok Selatan, bahkan tiga minggu. Solok Selatan dalam kondisi darurat. Tanya Pak Jasman Rizal ini, Kepala Biro Rumah, apakah Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prekno, sudah datang ke Solok Selatan meninjau lokasi bencana alam itu belum? Oke, Pak Jasman. Tanya, jangan terlibat, saya tanya, Saudara Irwan Prekno, Gubernur Sumatera Barat sudah datang ke lokasi itu belum? Silahkan jawabannya, Pak. Silahkan. Beliau punya waktu ke Kolombia, loh, sekarang. Sebentar, kita, kita, kita dengarkan, Pak Jasman. Kita dengarkan, Pak Jasman. Jawa, Pak Jasman, silahkan. Jadi begini, kalau diperintah itu, kalau Gubernur tidak ada atau lebih berhalangkan agak wakil gunung, Gubernur agak ada hati itu. Pertanyaannya, Pak Gubernur sudah datang ke Solok Selatan atau tidak? Jawabnya, ya, dan tidak aja, Pak. Gak usah muter-muter, Pak Jasman. Kalau Gubernur, Pak Jasman, iya atau tidak, gak usah muter-muter. Pak Gubernur sudah meninjau lokasi bencana dua minggu ini, ke Solok Selatan atau belum? Begitu ya, Pak. Masih kesempatan, Pak Jasman menjawab. Iya atau tidak saja? Silahkan, Pak Jasman. Silahkan, Pak Jasman. Karena ada apa wakil gubernur, wakil gubernur itu Akhirnya kejajaran akan Adalah gubernurnya saat itu Nah pada saat Padahal adalah kejajaran bencana alam Kebetulan Pak gubernur juga lagi ada agenda Nah pada saat agenda itu Tentu agenda ini Dijalani dan beliau Lagi gronegri terjadi bencana Pak Yatman Bencana alam Solok Selatan itu sudah Jauh sebelum Pak gubernur Berangkat ke Kolombia Pak Yatman jujur Sampaikan kepada publik Sebelum Pak gubernur berangkat ke Kolombia Tapi memang sampaikan saja Mohon maaf sampai saat ini Pak gubernur belum datang ke Solok Selatan Oke Yatman silahkan Pak sederhana pertanyaan saya Iya Pak gubernur kan telah mengutus Pak wakil gubernur Oh ya sudah berarti kan jelas Bahwa Pak gubernur lebih punya waktu ke Kolombia Daripada ke Solok Selatan Jadi lebih jauh Oke Solok Selatan ternyata Daripada Sekolombia bagi gubernur Sumatera Karena sederhana pertanyaannya Sebenarnya Pak Yatman silahkan Jawaban Anda Pak Yatman silahkan Silahkan Jadi kali ini Dalam sisi-sisi Tata pemerintahan itu Kalau memang Pak gubernur Seberhalangan Karena Pak wakil pun Sebenarnya semua peralatan kita sudah banyak Malah itu Angkat BWD kita Siang malam di sana Apalagi yang bisa Gila teknologi Jadi gak perlu Pak gubernur kesana ya Boleh enggak Jadi begini Pak gubernur melihat ribuan warganya Bantau Bantau tidak butuh melihat ribuan warganya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.